Orang terakhir masuk surga Paling terakhir keluar dari api neraka Mudah-mudahan ini semakin menguatkan orang yang masih goyah Semakin mengokohkan orang yang sudah mulai mengenal sunnah Ingin jalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Lihat surga yang dijanjikan itu bagaimana Dan ini bukan surga tinggi, tingkat tinggi sebagaimana hadith rasul sallallahu alaihi wasallam Riwayat Imam At-Tirmidhi Jika engkau minta kepada Allah, mintalah surga firdaus Tidak, ini surga yang paling rendah Yang paling terakhir keluar dari api neraka Paling terakhir masuk surga Orang tersebut berada Kemudian orang tersebut mengatakan Apakah engkau berjanji Tidak akan minta kecuali yang engkau minta itu Orang tersebut mengatakan Tidak, demi Allah Aku tidak akan pernah minta Kecuali apa yang telah aku minta Tidak akan minta selain itu Faiyurtillah al-uhuda wal-mawathir Maka orang tersebut memberikan janji Memberikan kesepakatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk tidak minta Kecuali dipalingkan wajahnya dari api neraka Kemudian orang tersebut Dipalingkan wajahnya oleh Allah Dari api neraka menghadap surga Lama ro'al jannah Ketika dia melihat surga Apa yang terjadi? Ro'al bajata Dia melihat Indah dan megahnya surga Sekata sekta Dia terperangah Terpelongok Dia diam Seribu bahasa Ternyata surga itu seperti ini Dia diam seribu bahasa Akhirnya tanpa sadar Dia mengatakan Ya Rabbi Keribnya indah babel jannah Wahai Rabku Dekatkan aku ke pintu surga Maka Apa yang terjadi Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Orang tersebut pun Dikatakan oleh Allah Wahai fulan Bukankah engkau Tadi telah berjanji Allah tas'ala ghairan ladhi sa'alta Tidak minta kecuali yang telah engkau minta Maka Orang tersebut Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Orang tersebut Memakai sebuah Kunci Pamungkas Untuk tetap Dikabulkan oleh Allah Minta Didekatkan Ke pintu surga Dia mengatakan apa Pakai ini Dalam doa-doa anda Pakai ini Ya Rabbi Aku tidak ingin menjadi makhlukmu yang paling hina Allah paling suka seperti itu Hambanya memaklukkan dirinya dihadapannya Lihat doa yang sangat agung dari Rasulullah Allahumma inni abduk Wa benu abdik Wa benu amatik Nasiyati biadik Lihat Ya Allah Aku hambamu Aku anak dari hambamu yang laki-laki Aku anak dari hambamu yang perempuan Nasibku di tanganmu Ini Allah paling suka yang seperti ini Maka orang tersebut mengatakan Aku tidak ingin menjadi makhlukmu yang paling hina Maka orang tersebut apa yang terjadi Allah mengatakan Apakah engkau berjanji Untuk tidak minta kecuali yang sekarang engkau minta Didekatkan ke pintu surga Orang tersebut mengatakan Tidak Demi Allah Aku tidak akan minta lagi Dia janji habis-habisan kepada Allah Lalu apa yang terjadi Maka didekatkanlah pintu surga Ketika sampai ke pintu surga Apa yang terjadi Dia melihat surga dan apa yang ada di dalamnya Dari kesenangan dan keindahan Sekata-sekata Dia mulai terperangah kembali Ini toh surga Melihat bidadari Melihat pohon Sebagian orang cuma mengira surga bidadari Padahal di dalam surga lebih Banyak juga selain bidadari Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Wa masakina tayyibah Surga-surga tempat-tempat yang sangat indah Bayangkan Sebuah rumah Yang terbuat dari berlian Bukan dari batu akik Berlian Rumah berlian Bisa dibayangkan? Tidak bisa Itu surga Semua yang tidak bisa dibayangkan itu surga Ya Rumah terbuat dari berlian Rumah Keramiknya pertama dari emas Kedua emas Perak Emas Perak Emas Perak Terus seperti itu Tidak bisa dibayangkan Maka orang tersebut Terperangah Sampai dia Kaget Sampai dia Berkata tanpa sadar Ya Rabbi Adkhil Niljannah Wahai Rabku Masukkan aku ke dalam surga Padahal tadi udah janji Habis-habisan Gak minta lagi Maka apa yang terjadi Pada ikhwas sekalian Allah sampai mengatakan Wai haqya benih Adam Celaka engkau Wahai anak Adam Celaka engkau Kenapa celaka? Alangkah cepatnya engkau berkhianat Bukankah engkau telah berjanji Tadi dua kali Untuk tidak minta Kecuali yang telah engkau minta Maka orang ini sama Mengatakan Ya Rabbi La taj'alni ashqa khalqi Wahai Rabku Jangan jadikan aku makhlukmu yang paling hina Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Tersenyum dan mengatakan Udkhil jannah Masuklah ke dalam surga Dikatakan oleh Allah Kepada orang tersebut Tamanna Artinya Bercita-citalah Berangan-anganlah Semua kebaikan Semua ni'mat yang engkau inginkan Tamanna Cita-citakan Angan-angankan Semuanya Pikirkan Hatta idang Kata'at bihin Umiyatu Sampai habis Angan-angannya Sampai habis Semua Kebaikan Yang dia inginkan Saya ingin Transportasi begini Saya ingin Rumah begini Saya ingin Istri seperti ini Mungkin dia ingin Istri yang seperti ini Istri yang seperti ini Dia ingin pendamping Seperti ini Semua dia sudah Angankan Sampai Apa yang terjadi Hatta idang Kata'at bihin Umiyatu Sampai habis Semua Angan-angannya Lalu Orang tersebut Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya fulan Tadhakar kada Tadhakar kada Tadhakar kada Wahai fulan Ingat ini Ini belum engkau ingat Lihat Ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mengingat Ni'mat yang lain Yang belum dia ingat Hatta idang Kata'at bihin Amani Sampai habis Semua Angan-angan Semua yang dia Anginkan dari kebaikan Semua dia sudah Angankan Maka Allah Berfiraun Lihat Laka Thalik Wa Misluha Ma' Subhanahu Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Itu milikmu Semua Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala